Abna'i wa manati, al-muwatinin wa'al-muqimin ala ardu ma'al-mukaruhi sa'udiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Jumpa lagi bareng channel saya, Idai Adventurer. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Arab Saudi Tidak henti-hentinya terus membuat beberapa kebijakan. Pada tanggal 27 Februari, pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan ditangguhkannya beberapa penerbangan yang masuk ke Arab Saudi. Dan pada tanggal 4 Maret, pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan baru yang juga membuat viral warga netizen. Yaitu ditutupnya pelaksanaan umroh. Sehingga banyak beberapa orang yang merasa resah dan merasa sedih dengan ditutupnya tisa umroh. Pada tanggal 8 Maret, pemerintah Arab Saudi juga melarang masuk dan keluar ke daerah Khatib. Yang mana Khatib adalah salah satu daerah bagian timur Arab Saudi. Pada tanggal 8 Maret, pemerintah Arab Saudi juga membuat kebijakan yaitu ditutupnya sekolah. Dan pada tanggal 9 Maret, pemerintah Arab Saudi menutup semua penerbangan internasional. Dan pemerintah pun memberikan kesempatan bagi warganya atau orang yang bermukim di Saudi selama 3x24 jam bisa kembali. Dan pada tanggal 11 Maret, pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan lagi yaitu menutup semua beberapa tempat hiburan. Dari mulai bioskop, kopi atau kopi shop. Dan pada tanggal 12 Maret, pemerintah Arab Saudi juga tidak membolehkan mengadakan acara atau pesta pernikahan. Di pada tanggal 16 Maret, pemerintah Arab Saudi juga menutup semua pertokohan dan juga pusat pembelanjaan tradisional dan juga beberapa mall besar. Dan yang terakhir, pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan baru yaitu dengan menutupnya masjid. Dalam artian, tidak boleh melaksanakan berjamah di masjid, bahkan termasuk sholat jum'ak. Dan kebijakan ini sangat membuat viral dan membuat warga netizen pro dan kontra. Padahal, Raja Salman dalam pidatonya tadi malam menjelaskan. Raja Salman tadi malam menjelaskan. Abnai wa banati al-mawatinin wal-muqimin ala ardil mamlaka. Ta'lamun habadakumullah war'akum. Wahai putra dan putriku. Yang tinggal baik yang warga war Arab Saudi ataupun yang tinggal di Arab Saudi. Semoga Allah menjaga kalian dari yang namanya virus corona. Beliau juga menjelaskan. Na'isu pi marhala so'bah bitarikhil alam. Kita hidup di periode dalam sejarah dunia yang paling sulit. Dan kita pun tahu, sepenuhnya kita pun sadar bahwa ini adalah salah satu tahap yang akan terus berjalan. Meskipun kita harus menjalannya dengan kepahitan. Terutama mungkin harus ditutupnya atau tidak dilaksanakan sholat berjamaah, ditutupnya umroh, bahkan tidak melaksanakan sholat jumat. Dan ini akan terus menerus. Kita harus bisa mengambil tindakan untuk mencegah dan semakin meluasnya pandemi virus ini. Kita juga harus tahu apa dari dampak semua ini. Semoga Allah menolong kita. Karena kita jadi Raja Salman pun menjelaskan dalam pidatonya bahwa ini adalah salah satu periode. Sejarah yang terus sulit dalam kehidupan. Karena virus corona sangatlah cepat penularannya. Oleh karena itu, beliau membuat beberapa kebijakan baru itu sudah dipikirkan. Dan untuk hari ini yang saya lihat, di salah satu video atau di salah satu twitter, Provinsi Maka menjelaskan bahwa hari ini ada lagi kasus 36 orang yang terbaru yang kena dengan virus corona. Di antaranya 17 yang mereka datang dari Maroko, Britania, Spania, Al-Hindi, Al-Irak, dan semuanya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Raja Salman pun dalam pidatonya menyikapi akan hal ini adalah salah satu hal yang tersulit. Dan selebihnya kita hanya bisa bertawakal kepada Allah untuk mencegahnya virus corona, menular ke semua orang. Saya David Benjurer mengucapkan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.